Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Selahirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Lah kaum Ad dan kaum Samud ini Diutus kepada mereka Nabi Arab Makanya orang-orang Arab sangat paham dengan kisah mereka Apabila Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik waiz Bahkan Nabi SAW mengingatkan soal dua kaum ini Kaum Ad dan kaum Samud Karena ini yang dihafal ceritanya oleh mereka Adapun kaum-kaum yang lain dari para Nabi Bani Israel Orang Arab tidak tahu Karena Nabi SAW mengisyaratkan bahwa Nabi-Nabi Arab itu hanya ada empat saja Pertama Nabi Hud diutus kepada kaum Ad Dan kita akan ceritakan Yang kedua Nabi Allah Salih alaihi salam Diutus kepada kaum Samud Atau Ad kedua Yang ketiga Nabi Allah Shu'aib Yang diutus kepada Madian Dan yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kaum Ad dan kaum Samud ini Kedua kaum yang sama jenisnya Artinya mereka diberikan banyak kenikmatan Yang nanti saya akan sebutkan Dan mereka kaum yang tidak pernah diciptakan sebelumnya Memiliki badan-badan yang sangat besar Menlebihi besarnya kaum menuh sendiri Padahal menuh itu dulu Baru setelah itu Nabi Allah pun diutus kepada Ad Dan Nabi Allah Salih diutus kepada Samud Tetapi fisik mereka melampaui fisiknya kaum Makanya nanti Allah katakan Fisik mereka itu besar-besar Bahkan dalam kisah Israel ya Karena fisik mereka besar Sehingga kalau mereka menyerang sebuah kaum Tidak perlu banyak-banyak ngirim pasukan Cukup dua-tiga orang saja Itu sudah bisa menghancurkan sebuah kabinah Di lempari batu saja Hancur itu kabinah Jadi tidak perlu banyak-banyak gitu ya Satu kaum ad menyerbu sebuah kabilah Diutus saja satu-dua orang itu sudah hancur Karena mereka diberikan kekuatan Yang itu harusnya disyukuri Tetapi mereka kufat Tapi bagaimana kisahnya? Kita tahu Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika era Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam Dan terjadi tufan yang merupakan adab Kepada kaum Nabi Nuh Karena mereka melakukan kesyirikan Dan diutus Nuh mereka tidak sahar Dan mereka menyembah berhala-berhala Yang ma'ruf menurut orang-orang Arab Allah mengatakan Jangan kalian tinggalkan Ini amanatnya para pembesar kaum Ketika Nuh berusaha untuk Memalingkan sesembahan-sesembahan itu ke dalam tahun Ketika kemudian Nuh alaihi salatu wassalam Berdakwa siang malam Bahkan Nuh itu berdakwa 950 tahun Bukan waktu yang singkat Tapi tidak ada tanda-tanda kaumnya beri Justru kaumnya malah hendak mencelakakan Dari situ Nuh kemudian berdoa kepada Allah Dan mengatakan Rabbi ini maghubun fantasi Ya Allah aku akan dikalahkan oleh mereka Tolong aku Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Untuk memperkenalkan Singkat cerita Akhirnya Ketika adab Allah subhanahu wa ta'ala Mau turun Maka Nuh diperintah Untuk masuk ke dalam kapal Membawa tiga putaranya Dan beberapa orang yang beriman Serta beberapa binatang berpasang-pasang Maka datanglah Banjir yang sangat besar Perpaduan hujan Dan air yang muncrat dari buku Jadi satu Kita jadi batang ni kalau Hujan tiga hari berturut-turut banjir Bagaimana pula dengan hujan yang kemudian Disatukan dengan air bumi Air bumi dilautkan ke daratan Ditambah pula dengan hujan Tentu akan semakin besar banjirnya Sampai itu digambarkan ketika Nuh alihi salatu wassalam Hendak menyelamatkan salah satu putaranya Namanya Atau menurut ahli kitab disebut Apa kata Nuh Tetapi anaknya degil dan mengatakan Biarkan aku akan naik saja ke gunung Nggak akan sampai banjirnya ke gunung Tetapi Nuh mengatakan Tidak ada yang selamat hari ini Namanya Nuh Lihat anaknya walaupun kafir Masih ada namanya Sifat bapak itu kasihan dengan anaknya Masih ingin menyelamatkan Tetapi karena memang Iyam atau kanan ini tidak mau juga Maka Allah mengatakan Tinggalkan Nuh Dia bukan keluargamu lagi Maka Nuh meninggalkan yang Akhirnya seluruh manusia Tanggalam dan binasa Karena Nuh berdoa kepada Allah Jangan kau tinggalkan satu jiwa kafir Masih hidup di bumi Itu doanya Nuh Penunjukkan apa Tidak ada manusia yang hidup Alasannya apa Kalau engkau biarkan satu saja hidup Dari mereka Maka mereka akan melahirkan orang-orang yang Fajir yang jahat-jahat Intinya bahwa setelah banjir bandang ini Maka kemudian Nuh Nuh A.S. diselamatkan di sebuah bukit Namanya Juni di Iraq Disitulah permulaan kehidupan manusia yang bahas Karena yang hidup hanya diperahunuh saja Lah Nuh A.S. itu Ma'ruf memiliki tiga Anak yang masih hidup dan satu mati Yang satu kafir ya Yang tiga namanya Syam Dan itu Abu'l Arab Seluruh orang-orang Arab Terunan Syam Kemudian ada Ham Dan itu bapanya orang-orang Orang Romawi Dan orang-orang yang berkulit hitam Kemudian ada Yafis Yang salah satunya keturunannya orang-orang Asia Lah kata para ulama Bahwa tidak ada manusia Setelah tragedi banjir Nuh itu Kecuali turunan tiga puteran Syam Ham Dan Yafis Karena Allah yang mengatakan Dan wajalna Dan kami jadikan Yang tersisa manusia itu Hanya dari turunan Nuh Dari tiga puterannya itu Dari sini kata para ulama sejarah Nuh itu disebut Abu'l Bashari Bapak manusia kedua Setelah ada Karena tidak ada manusia Di kolong langit Yang hidup di zaman sekarang Kecuali nasabnya Pasti sampai kepada Tiga puteran Nuh Kalau tidak Syam Ya Ham Kalau tidak Ham Ya Yafis Dan tiga-tiganya Puteran Nuh Alihi Salatu wassalam Makanya wajar Kalau Nuh dikatakan Bapak manusia Kedua Nah ketika anak-anaknya Nuh ini sudah mulai menyebar Ke beberapa tempat Dan mereka masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka masih melihat Bagaimana sisa-sisa Kehancuran Kaum Nuh Alihi salam Sehingga mereka masih tahu Dan masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi berlalunya zaman Berlalunya waktu Akhirnya iblis datang Kepada kaum yang mentauhidkan Allah dari turunan Nuh Mulailah Kemudian mereka Kembali menjadi Penyembah berhala Dan yang pertama kali Menyembah berhala Adalah kaum Ad Dari turunan Nuh Alihi salatu wassalam Kaum Ad inilah Kaum yang pertama kali Menyembah berhala Menurut Ibn Ishaq Seorang pakar sejarah Bahwa kaum Ad itu Menyembah tiga berhala Tiga berhala yang mereka sembah Pertama somad Kemudian yang kedua Soda Dan yang ketiga Habah Ya Ada yang matakan Somud atau somad Kemudian Soda dan juga habah Itulah tiga berhala Yang disembah Oleh kaum Ad Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jiru Sebagai bahan bahwa Kaum Ad dan Samud Ada kemiripan Allah berikan tujuh nikmat kepada mereka Seringkat saja Nikmat yang pertama Yang Allah anugerahkan kepada Kaum Ad ataupun kaum Samud Setelahnya Karena Ad juga termasuk Samud Masalahnya Cuman Ad itu disebut Untuk dibedakan Antara Ad yang kedua Allah menyebutkan Adanil Ula Allah mengatakan bahwa Kaum Ad itu disebut Adanil Ula Ad yang pertama Ad pun Samud itu Ad yang kedua Artinya sama-sama kaum Ad itu sebenarnya Cuman membedakan satu Ad Satu Samud Dan Samud itu Nah diantara kenikmatan yang sangat besar Yang Allah anugerahkan kepada Kaum Ad adalah Mereka menguasai ekonomi Di zamannya mereka menguasai ekonomi Dan siapapun atau apapun negaranya Kalau menguasai ekonomi Pasti dia bisa menjajah negeri yang lain Ekonomi, kekuatan ekonomi Itu bisa menjajah negeri yang lain Lihat hari ini Negeri-negeri yang kuat ekonominya Ya kan Negara-negara yang Maju luar biasa Bisa menjajah negara-negara yang tidak maju Lah kaum Ad itu dilebihkan ekonominya Sehingga dengan ekonomi mereka Bisa menjajah negeri-negeri yang lain Dan itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka Kuatnya ekonomi Kemudian yang kedua Kaum Ad diberikan Fisik yang sangat kuat Kaum Ad itu diberikan fisik yang sangat kuat Sampai fisik mereka Melebihi fisiknya Nabi Tetapi tentu tidak mungkin melebihi Nabi Allah Adam alihi Salatu wassalamu Karena ada kisah-kisah Israelian Yang kemudian mereka menggambarkan Bagaimana fisiknya kaum Ad itu ada yang sampai 100 meter 100 meter tinggi tadi Celana antur tidak bisa dipakai mereka Apalagi baju tidak emot Apalagi celana dalam Artinya bahwa sampai mengatakan 100 meter Ini mustahil Nah kisah ini tentu bertentangan dengan Hadis Nabi SAW Bahwa Fisik yang paling tinggi Yang paling kuat Yang paling kekar Yang paling tampan Hanyalah fisiknya Adam Makanya ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf Saat peristiwa Islam Apa kata Rasul Aku melihat Nabi Yusuf Mendapatkan Separuh Dan tampan Adam Separuh saja sudah memfitah banyak wanita Berarti Adam itu jauh lebih tampan Dibandingkan Nabi Yusuf Keseparuhnya saja Jadi kalau Nabi Adam hidup di zaman sekarang Mungkin semua wanita Akan memandang Adam Kalau Yusuf saja Satu Mesir terfitnah Bagaimana pula Adam Adi ke salatu wassalam Dan ini mematahkan teori Darwin Yang mengatakan manusia Berasal dari Kerah Kerah Cakep atau tidak cakep Di mana ada kerah cakep Antum dandan Antum gasi pedak Pun tidak akan cakep kerah Ya mungkin si Darwin saja yang ikut kerah Kita ikut Nabi Adam Baik Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Jadi ini arti yang kedua Mereka diberikan fisik yang Kuat Kemudian tinggi Yang tadi saya kisahkan Kalau menghancurkan sebuah kabilah Tidak perlu bawa pasukan Cukup dikirim dua tiga orang saja Sudah cukup Gitu Kirim pari patuh saja Sudah mati semua satu kabilah Karena di zaman Ad itu hanya Ad yang punya fisik seperti itu Jadi kaum-kaum yang sezamannya itu Ya kecil-kecil Di bawahnya kaum Ad Makanya kaum Ad itu memuasai Ya karena fisiknya yang besar Itu nikmat harusnya Mereka syukuri kan Kita aja kalau masuk tentara Kalau pendek gak keterima Masuk tentara Masuk polisi itu Diukur juga itu tingginya Sehingga Tinggi badan juga Nikmat seharusnya Ini yang kedua Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Nugerahkan mereka Memiliki strategis perang yang luar biasa Dan mereka tidak pernah dikalahkan Dan Allah mengatakan Wa'idha batashtum Batashtum jabbarin Ini biasanya untuk jimat Anda dulu pernah Baca kitab Mujarobat Kalau hendak menonjok orang itu A-baca Katanya ayat ini Wa'idha batashtum Batashtum jabbarin Apabila Mereka hendak menyerang Mereka tidak punya belas kasihan Jadi kaum Adi itu punya strategis perang Kalau nyerang itu Tidak pernah kalah itu Dan mereka kaum yang sangat Beli sekali Sehingga tidak ada Satupun kabilah di zaman itu Karena kan belum ada negara-negara Saat sekarang gitu ya Si kabilah-kabilah Bawa umatnya juga belum banyak Di zaman itu Tidak ada yang berani Kalau diserang itu Nyerang betul mereka Tidak punya belas kasihan sama sekali Karena mereka memiliki Selain fisik besar gitu ya Memiliki strategis perang Yang luar biasa Ini nikmat yang ketiga Nikmat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesuburan Ladang mereka subur Sawah mereka subur Ternak mereka subur Pokoknya Allah berikan Luar biasa nikmat dari Dalam perut bumi itu Subur Makanya ketika kita bicara Tentang negeri Sabah Negeri Sabah itu Allah mengatakan Baldatun Baldatun ta'ibah Negerinya baik Kenapa negerinya baik? Karena di negeri Sabah itu Kebun-kebunnya itu Semua tumbuh Semua buah-buah Biji-bijian Anehnya lagi Tidak ada ular Tidak ada semut Tidak ada serangga Tidak ada binatang Kalau kita masuk kebun itu Mikir-mikir takut ular Kalau negeri Sabah Tidak ada Jangan lagi cerita ular Semu pun tidak ada Lalang pun tidak ada Jadi masuk ke dalam kebun itu Betul-betul menikmati Jadi kalau ada seorang wanita Masuk ke negeri Sabah Di atasnya Ditaruh keranjang Di atas kepalanya Tidak perlu dipetik Pulang itu sudah penuh Masuk kebun Keluar penuh Sudah penuh Dengan buah-buahan Di atas kepalanya Jadi negeri adi juga sama Disuburkan gitu ya Ini juga nikmat Seperti negeri kita Ini kan negeri subur Dibandingkan negeri-negeri yang lain Coba antum omrah Liatu Saudi Itu padang pasir Itu peringklontang Gak jelas gitu ya Tetapi Karena kecanggihan teknologi Waktu saya diam Subhanahu Padang pasir bisa disulap Jadi sawah Ditanami gandum Gitu ya Jadi setahun itu Jadi padang pasir Terkadang hijau Karena sudah Kecanggihan teknologi Di zaman sekarang Ini nikmat yang keberapa Nikmat yang keempat Allah suburkan Kemudian nikmat yang kelima Nikmat yang kelima Yang Allah berikan kepada Kaum adini Mereka sanggup Merubah Tanah datar Menjadi istana Jadi mereka Membuat Memangnya Tanah datar Di padang pasir itu Diambil batu-batu Dari gunung itu Kemudian mereka Susun Mereka Mampu membuat istana Tanah datar Jadi istana Padahal di zaman itu Teknologi Belum Secanggih sekarang Belum ada Belko Tetapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kekuatan Mereka bisa Menyulap tanah Datar jadi istana Bahkan yang nomor 6 Yang luar biasa lagi Bukan hanya itu Bukit-bukit itu Dipahat Kemudian memiliki Sengi tingkat tinggi Dan menjadi rumah-rumah Singgah Bukan untuk ditempati Hanya untuk Kebanggaan Dan kesombongan saja Jadi kalau mereka Sudah jadi itu Mereka naik Kemudian ada orang Lewat itu Maka diejek Lihat rumahku Jauh lebih indah Dibandingkan rumahmu Ini hanya untuk Ejek-ejekan Hanya untuk Kesombongan saja Kemudian yang kelima Yang terakhir Bahwa Ini nikmat yang paling besar Dari enam nikmat itu Dihutus kepada mereka Seorang Nabi Ini tidak ada nikmat Menerbihi diutus Seorang Nabi Siapa yang diutus Nabiullah Al-Quran Diutus kepada Kaum Masyur Mislimin yang dimuliakan Allah Sedikit Saya akan bacakan Beberapa Ayat Al-Quran Tentang Kisah Kaum Di dalam surah Al-A'raf Ayat 69 Surah Al-A'raf Ayat 69 Allah mengatakan Awa'ajib Anja'akum Zikrum Mir Rabbikum Ala Rajulin Mingkum Liung Zirakum Dan herankah kalian Bahwa ada peringatan Yang datang Dari Tuhan kalian Melalui seorang Laki-laki Dari kalangan Kalian sendiri Untuk Memberikan Peringatan Kepada kalian Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Utus Suruh kepada mereka Kenapa kalian heran Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wa'ila'adin Ahohu Hudan Dan kepada Kaum Ad Allah utus Saudara mereka Siapa Nabi Allah Kenapa Allah Bahasakan saudara Karena Hud Alihissalatu Assalam itu Hidup di tengah-tengah Mereka Jadi kaum Ad Itu tahu Siapa Hud Mulai dari Oroknya Sampai kemudian Besarnya Sampai dewasanya Sampai diangkat Jadi Nabi Mereka tahu Dan Allah Sudah persiapkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mengutus Seorang Nabi Dan Rasul itu Dicopot dari kaum Makanya Allah mengatakan Dalam Al-Quran Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman tentang Nabi Sallallahu Dan semua Allah telah utus Kepada kalian Seorang Rasul Dari jenis kalian Dari Jenis kalian manusia Dari Daerah kalian sendiri Jadi mereka Sudah faham Siapa Hud itu Sebenarnya Kemudian Fitrah da'wah Seorang Nabi itu Pasti mendakwakan Tauhid Yang pertama Didakwakan Al-Da'wah Tauhid Tapi sebelumnya Hud Berusaha untuk Mengingatkan Ni'mat Pentingnya Kita diingatkan Ni'mat Supaya Jangan Kufur Makanya Kemudian Allah mengatakan Kufur Ni'mat 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 yang Allah Anugrahkan Kepada kalian Supaya Kalian Beruntung Jadi kaum Hud ini Diingatkan oleh Nabi Allah Supaya Jangan Lupa Ni'mat Allah sudah Berikan Ekonomi yang Baik Allah sudah Berikan Tanah yang Subur Allah sudah Berikan Fisik yang Kuat Kalian Bisa Ditakuti oleh Bangsa-bangsa Yang Lainnya Maka Syukurnya Cuma Satu Tauhidkan Allah Tinggalkan Habah Tinggalkan Somut Tinggalkan Sodah Patung-patung Kalian itu Tidak ada Gunanya Karena itu Bentuk Kufuran Ni'mat Jadi Hud Mengajak Mereka Kepada Tauhid Ani Budullah Wattahu Sembah Allah Dan Bertakwalah Kepada Allah Dan Begitulah Da'wah Para Nabi Dimulai Dari Tauhid Bendera Da'wah Para Nabi Itu Dimulai Dari Tauhid Dan Itu Allah Subhanahu Wattahu Katakan Walakud Ba'ath Nafikun Li Ummat Rasul Ani Budullaha Waj Tanibu Tauhid Sungguh Kami Utus Pada Tiap Umat Seorang Rasul Utusan Tugas Mereka Hanyalah Meneriakkan Sembah Allah Tauhidkan Allah Jauhi Sesembahan Selain Allah Alias Tauhid Kemudian Allah Subhanahu Wattal Ingatkan Lagi Dari Lisan Yahud Kepada Kaum Adit Apakah Kalian Mendirikan Pada Tiap Tanah Yang Tinggi Tempat Bangunan Bangunan Yang Berfungsi Sebagai Tanda Tanda Bagi Orang Yang Lewat Untuk Bermain Kemudian Di Tempat Tempat Tersebut Kalian Mengambil Hanya Untuk Olok Olok Orang Yang Melewat Dan Kalian Membuat Benteng Benteng Yakni Penampungan Penampungan Air Di Bawah Tanah Maksudnya Seolah Kalian Merasa Akan Dikekalkan Selamanya Jadi Keyakinan Orang Apa Mekau Ad Juga Mereka Sama Sekali Tidak Yakin Tentang Kehidupan Akhir Mereka Merasa Mereka Itu Akan Hidup Selamanya Bahkan Mereka Membuat Dahriyah Kalaupun Mereka Itu Mati Yang Menjadikan Mati Itu Hanya Waktu Yang Berjalan Saja Kami Hidup Dan Mati Itu Hanya Waktu Saja Ini Kan Pemahaman Orang Atis Jadi Orang Atis Sudah Ada Jaman Dulu Yang Mengakui Ketuhanan Yang Menganggap Bahwa Kita Mati Dan Hidup Itu Hanya Berjalannya Waktu Saja Itulah Keyakinan Tarat Keyakinan Kaum Dan Mereka Berusaha Untuk Mengejek Siapa Nabi Allah Dan Umumnya Para Nabi Itu Bukan Ditentang Orang Lemah Tidak Umumnya Para Nabi Itu Ditentang Orang Orang Kuat Para Penjabat Orang Orang Kaya Para Pemimpin Itu Yang Menentang Para Nabi Sebenarnya Padahal Tidaklah Nabi Diutus Kepada Sebuah Umat Untuk Berpolitik Nabi Itu Bukan Untuk Berpolitik Diutus Bukan Untuk Merebut Kekuasaan Tidak Bukan Untuk Menggalang Apa Namanya Umat Kemudian Melakukan Pemboikotan Atau Mencalonkan Diri Jadi Pemimpin Capres Ndah Nabi Diutus Itu Tidak Berpolitik Nabi Diutus Itu Hanya Untuk Berdakwah Seandainya Seorang Pemimpin Masuk Islam Tidak Mungkin Dicopat Dari Pemimpin Tetap Dia Pemimpin Cuman Karena Ketakutannya Para Pembesar Itu Kepada Nabi Ketika Makin Banyak Yang Didakwai Makin Banyak Orang Yang Ikut Seolah Terancam Kekuasaannya Masyurul Muslimin Dan Itu Akan Terjadi Pada Setiap Negara Dan Bangsa Bangsa Kalau Ada Seorang Dai Kemudian Ada Banyak Pengikutnya Itu Penguasa Takut Biasanya Atau Dimanfaatkan Untuk Untuk Kampanya Didekatilah Ustaz Ustaz Masjid Masjid Untuk Bersuara Biasanya Karena Paling efektif Kampanya Itu Lewat Topo-topo Agama Paling Banyak Pengikutnya Kemudian Meyakinkan Dengan Dalil-dalil Yang Lebih Hebat Orang Yakin Walaupun Sebenarnya Kibul Semuanya Bayangkan Allah Mengatakan Disini Bemuka Orang-orang Kafir Dari Kaumnya Berkata Kata Mereka Sesungguhnya Kami Benar-benar Memandang Engkau Waihud Kurang Akal Dan Sesungguhnya Kami Menganggap Engkau Waihud Adalah Pendusta Setiap Dai Pasti Akan Dilebeli Dengan Dua Pendusta Setiap Dai Yang Mendakwakan Tauhid Setiap Dai Yang Mendakwakan Tauhid Pasti Akan Dilebeli Dengan Dua Sifat Pertama Dikatakan Kurang Akal Yang Kedua Pendusta Coba Saja Kalau Antum Berdakwah Tauhid Antum Buatlah Channel Di Youtube Antum Berantas Kesyirikan Antum Berantas Penyimpangan Terhadap Sunnah Nabi Oh Besoknya Sudah Ada Yang Nyaut Yang Jawab Oh Ini Orang Gila Mecah Pelah Itu Macam Macam Ngomong Karena Tabiat Dawa Seperti Nabi Dikatakan Pendusta Tukang Seher Tukang Tenun Macam Macam Rasul Itu Maka Nabi Hud Kurang Lebih Saja Ketika Hud Al-Sala Tua Sala Mengatakan Wahai Kaumku Sembahan Allah Tidak Ada Sesembahan Selain Daripada Allah Subhanahu Tidak Kau Bertakwa Maka Mereka Mengatakan Wahai Hud Kau Ini Orang Gila Ngapain Kau Berdakwah Kau Ini Pendusta Maka Hud Mengatakan Dengan Lembut Ingat Ini Juga Salah Satu Tarika Da'wah Para Nabi Diceritakan Dalam Al-Quran Diambil Pelajaran Ketika Kaum Hud Berusaha Dengan Sangat Keras Kasar Menuduh Macam Kepada Hud Menganggap Dan Membalas Dengan Kelembutan Kepada Nabi Sallallahu Wali Wasallam Wa In Kun Tafaddan Ghalid Al-Qalbil Faddu Min Haw Likan Kau Keras Kepala Wahid Muhammad Kau Kasar Kepada Kaum Mereka Lari Dari Kamu Makanya Kelembutan Itu Asas Da'wah Apakah Tahun Ya Kau Milaysa Bis Wala Kini Rasul Mir Rabbil Ala Aku Tidak Gila Aku Aras Akan Tetapi Allah Memutusku Menjadi Nabi Kalian Menjadi Rasul Kalian Yang Membawa Amanat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akulah Menyampaikan Amanat Tuhanku Kepada Kalian Saja Dan Saya Adalah Penasehat Yang Amanat Yang Allah Tunjuk Untuk Mendakwaikan Masyur Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya Bahwa Hud Terus Mendakwai Kaumnya Dan Para Pembetul Tetapi Allah Subhanahu Tertakbirkan Memang Kaum Itu Mendustakan Para Nabinya Makanya Allah Mengatakan Kazzabat Adanil Mursali Kazzabat Adun Al Mursali Telah Mendustakan Kaum Ad Para Rasul Makanya Ketika Kemudian Mereka Mungkin Sudah Capai Mungkin Bahasa Kitanya Sudah Bosan Dengan Ucapan Ucapan Hudini Kemudian Mereka Mengatakan Yahud Maji Tanabib Bayyitani Bib Bayyilatin Wa Manah Nubitariki Alihatina Angkau Liga Wa Manah Nulaka Mereka Kaum Ad Mengatakan Wahihud Engkau Tidak Mendatangkan Satu Bukti Yang Nyata Kepada Kami Kalau Engkau Seorang Nadi Engkau Hanya Manusia Biasa Kami Makan Kau Makan Kami Jalan Kau Berjalan Kau Kepasan Kami Kepasan Untuk Apa Kami Ikuti Orang Yang Sama Dengan Kami Maksud Mereka Mengatakan Kaum Ad Wahihud Engkau Ini Tidak Ada Bukti Kalau Kau Seorang Nadi Dan Kami Tidak Akan Meninggalkan Tuhan Tuhan Kami Gara Gara Ucapan Mu Dan Kami Selamanya Tidak Akan Beriman Kata Kuncinya Langsung Mereka Keluarkan Tidak Akan Beriman Kemudian Mereka Mengatakan Kami Hanya Mengatakan Bahwa Sebagian Sembahan Kami Telah Melimpahkan Penyakit Gila Kepada Kalian Boleh Jadi Engkau Itu Wahihud Kewalat Dengan Sesembahan Kami Bagai Sekarang Kau Jadi Gila Maksudnya Jadi Ketika Kun Kemudian Berusaha Kemudian Memperingatkan Umatnya Janganlah Sembahlah Patung Patung Itu Patung Patung Itu Tidak Membang Fat Tidak Membang Badrot Bahkan Akan Mengancam Azab Kepada Kalian Mereka Mengatakan Lihat Jangan Jangan Hud Gila Itu Gara Gara Ditimpa Oleh Tuhan Tuhan Kau Walat Dengan Kami Maka Kemudian Mereka Mengatakan La In Ata' Tum Basyaram Mis Lukum La In Ata' Tum Basyaram Mis Lakum In Nakum Izan Lakhasirun Aya'idukum Annakum Iza Mintum Wakuntum Turaban Wa Izaman Annakum Mukherajun Dan sesungguhnya Kalian Mena'ati Manusia Seperti Kalian Nisaya Kalian Akan Benar-benar Rugi Apakah Jika Ia Menjanjikan Kepada Kalian Bahwa Bila Kalian Telah Mati Dan Telah Menjadi Tanah Kemudian Telah Menjadi Tulang Belula Kalian Sungguh Akan Dikeluarkan Dari Kuburan Kalian Hayhat Hayhat Lima To'adun Jauh Sekali Kebenarannya Mustahil Mereka Sudah Mulai Menentang Mustahil Karena Kepian Mereka Tidak Mau Beriman Lagi Dan Yang Lebih Parah Lagi Mereka Nantang 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 Minta Adab Dari Allah Subhan Abu Wata'ala Coba Tapi Begini Mujizat Nabi Hud Itu Luar Biasa Hud Itu Diberikan Mujizat Oleh Allah Apa Mujizat Tawakal Yang Kuat Hud Itu Diberikan Oleh Allah Mujizat Berupa Tawakal Jadi Tawakal Itu Jadi Mujizat Dia Coba Bayangkan Kaum Adi Itu Kan Besar Besar Kemudian Tentaranya Kuat Kuat Kalau Menghancurkan Kaum Sebentar Saja Tapi Mereka Tidak Bisa Menyentuh Bahkan Hud S.W. 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 Kemudian Mengatakan Min Dunih Faqid Duni Jami'an La Tum Lirun Katanya Kalau Kalian Tidak Suka Dengan Kukata Hud A Kumpulkan Kaum Adi Semuanya Serang Aku Sekarang Jangan Ditunggu-tunggu Waktunya Nantang 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 Kenapa Dengan Begitu Percaya Mereka Tidak Bisa Menyentuh Dia Jadi Hud Hud Ini Tawakkaltu Allah Rabbi Warabbukum Mamin Dabatin Inlah Hua Akhidun Binasi Yatihah Inna Rabbi Ala Sirati Mustaqin Sesungguhnya Aku bertawakal Kepada Allah Tuhanku Dan Tuhan Kalian Tidak Ada Satupun Makhluk Bergerak Yang Bernyawa Melainkan Dialah Yang Memegang Ubun-ubunnya Sungguh Tuhanku Di Jalan Yang Lurus Lagi Atin Jadi Hud Ini Sangat Berani Coba Bayangkan Kaum Adi Itu Kan Banyak Besar Besar Menantang Kalau Kalian Tidak Suka Dengan Kuah Kalian Kumpul Semuanya Asran Aku Sekar Sandinya Antum Diotus Menjadi Dai Kesebuah Kampung Kampung Itu Banyak Dukun Kemudian Ngomong Aku Kumpulkan Dukun Dukun Kalian Sandit Aku Sekar Berani Gak Tukun Ini Hud Begitu Atau Kumpulkan Pleman Pasar Kalian Ayo Kumpul Kumpul Semuanya Gabungkan Dengan Desa Sepelah Ayo Serang Saya Berani Gak Tukun Begitu Saya Yakin Gak Berani Saya Gak Berani Apalagi Gantung Karena Saya Tidak Punya Mujizat Nabi Punya Mujizat Makanya Dia Berani Mengatakan Fakidu Nijami Soma Datung Zirun Serang Aku Segar Buat Makar Kalian Sekarang Juga Jangan Ditunggu Tunggu Tetapi Kaum Ad Memang Tidak Bisa Menyerah Hud Alayhi Menyentuh Kulit Dia pun Tidak Bisa Itulah Kelebihan Namanya Mujizat Nabi Allah Hud Alayhi Salatu Assalam Akhirnya Kemudian Mereka Pun Mengatakan Kepada Hud Alayhi Salatu Assalam Sudah Gini Saja Kami Semua Tidak Akan Beriman Kepada Muhyid Tidak Akan Beriman Macam Mana Kau Mujizat Pun Kami Tidak Akan Beriman Kalau Engkau Seorang Nabi Faktina Bima Ta'iduna Inkuntum Minas Sadikin Buktikan Katanya 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 Engkau Selalu Mengancam Ngancam Kami Kalau Tidak Ikut Kamu Kami Akan Di Adab Buktikan Adab Sekarang Mana Adab Allah Timpakan Sekarang Kepada Kami Jadi Mereka Mulai Menantang Allah Bahaya Kalau Sudah Menantang Allah Kalau Sudah Menantang Allah Bahaya Ketika Mereka Sudah Ngomong Seperti Itu Apa Yang Terjadi Akhirnya Allah Kirim Yang Berkepanjang Ada Yang Tidak Tiga Tahun Tidak Turun Hujan Sehingga Panah Menjadi Kering Kelontang Tidak Ada Yang Tumbuh Satu Tumbuhan Binatang Binatang Pada Mati Manusia Sudah Mulai Kelaparan Nikmat Allah Sudah Mulai Dicabut Kana Mereka Kufar Kepada Allah Kebiasaan Kalau Ada Musibah Maka Mereka Akan Mengutus 70 Orang Pilihan Dari Orang Orang Berakal Mereka Kemana Ke Haram Ya Karena Ad Itu Posisinya Di Ahkof Ahkof Itu Gunung Pasir Disebut Ahkof Nanti Dan Di Dalam Al-Quran Allah Jadikan Dua Nama Surat Hud Allah Jadikan Nama Surat Suratul Hud Kemudian Ahkof Allah Jadikan Nama Surat Suratul Ahkof Jadi Dua Duanya Nama Surat Kalau Ahkof Itu Artinya Gunung Pasir Letaknya Antara Hadrul Maut Dan Oman Tengah Tengah Nya Itu Ahkof Disitulah Kaum Ad Tinggal Artinya Kan Masih Dekat Dengan Haram Yaman Yaman Kemekah Kan Jadi Mereka Ini Orang Orang Pilihan Ini Berangkat Dari Ahkof Menuju Haram Tanah Haram Menuju Ka'bah Menuju Tanah Suci Maksudnya Haram Itu Waktu Itu Memang Sudah Jadi Tanah Suci Karena Yang Membangun Pertama Kali Ka'bah Adalah Malaikat Kemudian Setelah Itu Adam Alihi Salatu Assalam Kemudian Hilang Baru Kemudian Di Perbaharui Oleh Ibrahim Alihi Salatu Assalam Jadi Orang Orang Tujuh Orang Pilihan Ini Ke Haram Berdoa Cuma Masalahnya Sampai Di Haram Mabok Pula Mereka Berzina Pula Mereka Disuruh Sama Kaum Suruh Berdoa Sampai Di Haram Mabok Coba Bayangkan Bejatnya Orang Orang Adil Akhirnya Diingatkan Sesama Mereka Kita Kan Diutus Untuk Berdoa Disini Kenapa Kita Mabok Berzina Pula Disini Akhirnya Mereka Sadar Ketika Mereka Sadar Akhirnya Mereka Mereka Berdoa Semuanya Di Haram Di Tanah Haram Di Tanah Suci Itu Tiba Tiba Ada Suara Di Balik Awan Apa Suaranya Aku Kabulkan Keinginan Kalian Kan Kukirim Awan Kepada Kalian Tinggal Milih Mau Awan Putih Mau Awan Merah Mau Awan Hitam Mereka Berfikir Wah Doa Kita Di Ijab Mereka Suruh Memilih Awan Putih Tak Mungkin Ada Hujan Awan Putih Terah Awan Merah Wah Sedikit Awan Hitam Sajalah Kan Itu Karena Biasanya Kalau Sudah Gelap Ya Kan Siang Siang Ini Terdung Itu Itu Perasaan Mereka Makanya Kemudian Mereka Pun pulang Dengan Bahagia Karena Mereka Sudah Dapat Ilham Pulang Mereka Ke Negeri Ahqaf Pulang Kampung Dan Memberitahu Kampungnya Bahwa Doa Mereka Sudah Diijab Betul Allah Subhanahu At'ala Kirim Awan Kepada Mereka Dan Itu Allah Gambarkan Dalam Al-Quran Maka Ketika Mereka Melihat Ya Ada Awan Hitam Yang Menuju Lembah Lembah Mereka Ladang Ladang Mereka Sawah Sawah Mereka Semua Keluar Bayangkan Mereka Tidak Paham Kalau Ini Ada Jadi Seluruh Kau Keluar Di rumah Mereka Dari Anak Kecil Orang Dewasa Laki Laki Perempuan Tua Muda Semua Keluar Ingin Merasakan Hujan Yang Sudah Tidak Tiga Tahun Tidak Hujan Hujan Mereka Bernaung Di Awan Itu Apa Yang Terjadi Kalau Mereka Mengatakan Hadha Aridun Mum Tirun Mereka Mengatakan Awan Yang Akan Merukan Hujan Kepada Kami Dengan Penuh Kebahagiaan Inilah Awan Yang Akan Menurutkan Hujan Kepada Kami Maka Allah Mengatakan Bal Hua Masta Jaltun Bi Rihun Fi Hazab Alim Maka Allah Katakan Bahkan Ini Azab Yang Yang Kalian Minta Disegerakan Datangnya Yaitu Angin Yang Mengandung Adab Yang Sangat Pedih Bagi Kalian Rupanya Awan Hitam Itu Permulaan Azab Allah Mereka Tidak Faham Jadi Hati-hati Bahwa Terkadang Orang Menyangka Itu Nikmat Rupanya Di balik Nikmat Itu Ada Azab Ini Pelajaran Terkadang Ada Orang Diberikan Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wata Dengan Nikmat Yang Melimpa Tapi Rupanya Nikmat Itu Menggiring Mereka Kepada Azab Makanya Kenapa Terkadang Kenikmatan Itu Disebut Istidharaj Ya Dalam Bahasa Akhir Disebut Istidharaj Orang Itu Kalau Usaha Maju Terus Buat Bisnis Maju Terus Buat Ini Maju Terus Kok Enggak Pernah Enggak Maju Enggak Pernah Enggak Dirugikan Untung Terus Ini Hati-hati Usaha Ini Sukses Usaha Itu Sukses Akhirnya Jadi Kaya Raya Nanti Suatu Ketika Nikmat Ini Justru Kalau Sampai Dia Lalaikan Akan Berubah Menjadi Nikmat Adab Yang Peri Bagai Makanya Hati-hati Dengan Istidrat Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajal Akhirnya Kemudian Allah Katakan Yang Menghancurkan Segala Sesuatu Dengan Perintah Tuhannya Sehingga Mereka Kaum Ad Menjadi Tidak Tampak Lagi Di Bumi Kecuali Hanya Bekas Tempat Tinggal Mereka Demikian Lah Kami Memberi Balasan Kepada Kaum Ad Kaum Yang Sangat Pendosa Bagaimana Azab Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Mengirim Awan Hitam Itu Tiba-tiba Angin Muncul Dari Langit Angin Puting Beling Muncul Dari Langit Ke Bumi Kemudian Membawa Semua Yang Ada Di Bumi Naik Ke Lagi Coba Ini kan Manusia Sudah Keluar Semua Yang Kecil Yang Besar Berada Di Awan Itu Tidak Ada Satupun Yang Di Rumah Itu Semua Keluar Rupanya Datang Angin Mereka Diputar Putar Di Puting Beliung Itu Sampai Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Allah Menimpakan Angin Itu Kepada Mereka Selama Tujuh Malam Delapan Hari Terus Menerus Tidak Berhenti Maka Kami Melihat Kaum Ad Pada Waktu Itu Mati Bergelimpangan Seperti Batang Batang Pohon Purma Yang Telah Kosom Dan Laku Artinya Ketika Angin Yang Selesai Badan Badan Mereka Jatuh Ke Bumi Mereka Nancap Seperti Tunggul Tunggul Purma Bagaimana Allah Subhanahu Atla Adab Kaum Ada Seperti Itu Adapun Nabi Allah Sebelum Adab Ini Datang Dia Sudah Pergil Bersama Siapa Bersama Kaum Yang Beriman Yang Tidak Banyak Itu Menuju Mana Menuju Hijar Hijar Itu Dimana Makanya Ada Suratul Hijar Dan Suratul Hijar Hijar Itu Tengah Tengah Antara Hijar Hijar Itu Mekah Dan Madinah Ya Dan Syam Tengah Tengah Itu Hijar Ada Yordania Dan Hijar Tengah 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 Itu Hijar Disitulah Kemudian Nabiullah Al-Alih Salatu Assalam Meninggal Dunia Kemudian Kaumnya Terus Mentauhidkan Allah Azza Wajal Dan Mereka Masih Tengah Yang Dengan Azab Kaum Ad Tetapi Berlalunya Waktu Kembali Yang Disebut Dengan Kaum Sabun Jadi Setelah Kehancuran Kaum Ad Itu Mereka Masih Mentauhidkan Allah Azza Wajal Tapi Berlalunya Waktu Berlalunya Zaman Akhirnya Kemudian Terjadi Kesyirikan Lagi Setelahnya Dan Yang Pertama Kali Melakukan Kesyirikan Kaum Samud Masih Turunan Ya'ad Mereka Yang Kemudian Kufur Pertama Kali Setelah Kaum Kaum Ad Menarik Menarik Menariknya Ikhwat Tufidin Yang Dibuliakan Allah Azza Kalau Cerita Tentam Kaum Samud Karena Disini Juga Allah Mengatakan Sebenarnya Nikmat Yang Tujuh Tadi Yang Allah Berikan Kepada Kaum Ad Allah Berikan Juga Kepada Kaum Samud Tidak Perlu Saya Unam Tapi Menariknya Adalah Kaum Samud Ini Kaum Samud Ini Allah Berikan Seekor Unta Unta Yang Sangat Besar Yang Menjadi Mujizat Bagi Mereka Di Tengah Tengah Mereka Unta Itu Cukup Bisa Diminum Air Susunya Oleh Banyak Kabilah Kaum Samud Berarti Menunjukkan Unta Itu Besar Bukan Unta Kecil Karena Beberapa Kabilah Bisa Minum Dalam Satu Hari Susunya Air Unta Ini Nikmat Yang Luar Bisa Tinggal Diambil Saja Susunya Selesai Tetapi Anehnya Juga Turun Ya Adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kaum Samud Gara Gara Unta Juga Ketika Mereka Menyembeli Untanya Nabi Allah Salih Sebagai Mujizat Turun Adab Kepada Mereka Jadi Unta Yang Membawakan Ni'mat Unta Pula Yang Mendatangkan Adab Bagaimana Kisah Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Samud Kalau Kaum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Banyak Menyebutkan Dalam Al-Quran Bahkan Nabi Allah 7 kali Diulang Di dalam Al-Quran Al-Qa'ib Lah Kaum Samud Ini Masih Keturan Kaum Ad Maka Disebut Ad Yang Kedua Kalau Kaum Ad Yang Pertama Disebut Adanil Ula Ini Ad Al-Thani Ya Dan Dua-duanya Bangsa Allah Ingat Bahwa Arab Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Yang Disebut Al-Arabu Al-Ba'idah Ada Yang Disebut Dengan Al-Arabu Al-Baqiyah Ada Yang Disebut Dengan Al-Arabu Al-Musta'arab Al-Arabu Al-Ba'idah Ini Arab Yang Sudah Punah Kaum Ad Kaum Samud Sudah Punah Tidak Ada Lagi Turunannya Ya Hanya Tinggal Ceritanya Kemudian Yang Kedua Al-Arabu Al-Baqiyah Arab Yang Masih Ada Ya Dan Itu Salah Satunya Keterunan Kohtan Seperti Imam Malik Itu Keterunan Kohtan Kemudian Yang Ketiga Ada Namanya Al-Arabu Al-Musta'arab Bukan Orang Arab Tapi Pasir Berbahasa Arab Akhirnya Dikatakan Orang Arab Karena Kepasir Berbahasa Arab Dari sini Ada Kaedah Walaupun Ada Orang Arab Di Negeri Kita Mancung Tidak Diragukan Lagi Wajahnya Wajah Arab Tapi Tidak Bisa Bahasa Arab Malah Medok Bahasa Jawa Maka Dia Bukan Arab Tapi Kalaupun Ada Di Negeri Kita Pesek Belesek Tidak Ada Muka Arab Sedikit Tapi Cepetan Bahasa Luar Biasa Melebihi Orang Arab Maka Dia Arab Ini Kaedah Jadi Jangan Berbangga Karena Muka Arab Aku Hadith Di Tes Bahasa Arab Dia Tidak Tau Kitab Kuning Tidak Baca Bukan Tidak Bisa Baca Tidak Bunyi Masyur Muslimin Yang dimulakan Allah Azal Ini Kaedah Karena Ada Al-Arab Musta'arab Disini Ismail Itu Bukan Orang Arab Dia Di Palestine Kemudian Dibawa Oleh Ibrahim Dengan Ibunya Hajar Ke Arab Berjumpa Dengan Suku Jurhum Belajarlah Ismail Dengan Kabilah Jurhum Akhirnya Dia Pula Yang Paling Fahs Bahasa Arab Makanya Ismail Disebut Al-Arab Musta'arab Dia Bukan Arab Tapi Jadi Arab Karena Kepasian Bahasa Arab Ya Maka Gapapa Antum Tampang Tidak Ada Arab Tapi Bahasa Arab Luar Biasa Arab Antum Antum Mancung Walaupun Seperti Petruk Tapi Tak Punya Arab Bukan Arab Indonesia Antum Jadi Itu Kaedah Seperti Itu Antum Arsb Baik Lah Kaum Sabut Ini Sama Dengan Kaum Ini Arob Al-Baida Ini Kisahnya Sudah Gak Ada Turunannya Tetapi Dikisahkan Karena Rasul Kontek Ayat Ini Ingin Mengingatkan Orang-orang Kures Jangan Kufur Kalian Kalau Kalian Kufur Nanti Kalian Diadab Seperti Kaum Adan Tampun Itu Maksudnya Makanya Ketika Al-Walib Iban Mugira Datang Kepada Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Kononnya Mau Tawar Menawar Dan Mengatakan Ya Muhammad Sudahlah Nah Usahlah Lanjutkan Da'wah Kau Ini Pengen Apa Kalau Kau Ingin Harta Kami Kumpulkan Harta Kami Jadikan Kau Orang Paling Kaya Di Antarakan Kalau Kau Ingin Raja Kami Jadikan Kau Raja Kami Kau Ingin Perempuan Yang Cantik Kami Carikan Kau Kau Gila Kami Carikan Dokternya Dokternya Tapi Nabi Membacakan Ayat Fa'in A'rad Ya Fa'in A'rad Angzartu Bisaiqati Misla Sa'iqati Adi Kalau Mereka Orang-orang Quresh Berpaling Dari Dakwah Kuingat Mereka Akan Disambar Halilintar Seperti Halilintar Yang Pernah Membinasakan Kau Ad-Dar Thabud Kutakutan Itu Al-Wal Karena Tau Kisah Mereka Dibenah Mereka Dan Mereka Meyakini Ini seorang Nabi Sebenarnya Cuman Karena Hasad Dan Akaburnya Akhirnya Akhirnya Mereka Hasbuk Cukup Cukup Jangan Diteruskan Ketakutan Dia Akhirnya Dia pulang Menemui orang Quresh Kata Pembesar Quresh Kata Abu Jal Gimana Hasilnya Nampaknya Kau Pergi Beda Pula Muka Kembali Jangan Kau Sudah Beribad Artinya Disini Nabi Mengingatkan Tentang Kau Adan Samudgan Artinya Di otak Otak Orang Arab Itu Sangat Paham Kisah Kisah Ini Makanya Rasul Tidak Mengisahkan Nabi Nabi Israel Karena Mereka Tidak Ada Pengetahuan Tentang Itu Makanya Rasul Mengisahkan Tentang Dua Kaum Yang Mereka Paham Diutus Kepada Mereka Nabi Dan Rasul Mereka Membangkan Turun Adab Apakah Kalian Mau Seperti Itu Nah Itu Maksudnya Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azal Kembali Bahwa Sebagaimana Nabi Allah Salih Dan Nabi Allah Hud Dan Seluruh Para Nabi Mendakwai Mereka Kedalam Tauhid 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 pun Menentang Nabi Salih Tidak Perlu Saya Ceritakan Panjang Panjang Karena Kita Ambil Singkat Singkat Akhirnya Mereka Mengatakan Ya Salih Kalau Engkau Seorang Nabi Kami Tidak Melihat Ada Bukti Dari Bukankah Seorang Nabi Harus Bawa Mujizat Kata Nabi Salih Mau Kalian Apa Mereka Mengatakan Kalau Kau Seorang Nabi Keluarkan Dari Batu Ini Untah Tetapi Bukannya Sekedar Untah Untah Usara Usara Itu Yang Sedang Hamil Sembilan Bulan Jadi Kalau Keluar Langsung Hamil Langsung Lahir Itu Namanya Untah Usara Akhirnya Kemudian Usara Itu Sepuluh Bulan Dari Kalimat Usara Jadi Untah Yang Hamil Sepuluh Bulan Kalau Puluhan Itu Langsung Melahirkan Permintaannya Aneh Akhirnya Kemudian Nabi Salih Berdoa Meminta Izin Untuk Melaksanakan Dua Rekat Salat Kemudian Berdoa Kepada Allah Dan Allah Kabulkan Permintaannya Tiba-tiba Batu Kemudian Keluar Untah Kemudian Nabi Salih Memut Aturan Ini Untah Adalah Berkah Bagi Kalian Makanya Nakotullah Ini Untah Allah Ingat Sesuatu Yang Nasabkan Kepada Allah Punya Kemuliaan Baitullah Rumahnya Allah Nakotullah Untah Sesuatu Yang Nasabkan Kepada Allah Pasti Punya Kemuliaan Nabi Salih sudah Memanti-manti Ini Untah Mujizat Bagi Kalian Tapi Tolong Bagi Waktu Saat Kalian Mengambil Air Ya Maka Kalian Jangan Ganggu Untah Kalian Boleh Ambil Air Dan Kalian Boleh Mengambil Air Susunya Tapi Besoknya Untah Itu Yang Akan Minum Kalian Tidak Boleh Mengambil Air Kalian Cukup Mengambil Air Susunya Jangan Ganggu Dia Kalau Ganggu Kalian Akan Ditimpadan Terus Berlalu Berhari Berbulan Bertahun Mereka Mendapatkan Nikmat Dari Untah Dan Nabi Salih Terus Mendakwah Dekan Da'wah Tawin Seorang Wanita Ada Yang Katakan Dua Wanita Yang Satu Kaya Yang Satu Banyak Anak Yang Bekerja Sama Kemudian Dikatakan Siapa Yang Bisa Menyembeli Untah Salih Maka Saya Akan Berikan Kekayaan Dan Dia Boleh Menikah Dengan Salah Putri Dari Putri Kami Kemudian Ada Pula Yang Daftar Namanya Kidar Ibn Salih Kidar Ibn Salih Dan Satu Kawannya Lupa Kinan Atau Sinan Malik Ibn Sinan Atau Siapa Namanya Pokoknya Dua Orang Ini Siap Dantar Tetapi Sebelum Dia Membunuh Untah Nabi Soleh Itu Dia Gerilya Dortudor Dulu Ke rumah Rumah Minta Pendapat Gimana Kalau Keseber Nabi Soleh Setuju Gimana Setuju Akhirnya Satu Kampung Setuju Rupanya Kebanyakan Mereka Dan Suka Makanya Kenapa Allah Mengatakan Fa'a Soleh Padahal Yang Nyebeli Dua Orang Tapi Rasanya Menggunakan Jama Karena Disepakat Di Satu Kampung Ya Mereka Sepakat Cuman Eksekuternya Cuman Sikidar Ibn Salib Dan Kawannya Ini Yang Betul-betul Mengeksekusi Untanya Rabi Sobil Sembeli Kemudian Dikuliti Dan Dimakan Dagingnya Dalam Kisah Israel Lihatkan Dia Bawa Anak Untanya Itu Ya Anaknya Unta Yasru Pergi Kemudian Masuk Lagi Kedalam Batu Itu Kisah Israel Dalam Quran Atau Dalam Sunnah Itu Tidak Ada Kisah Seperti Itu Hanya Mujizatnya Nabi Unta Itu Mujizatnya Nabi Soleh Itu Seekor Unta Tanpa Disebutkan Punya Anak Tanpa Disebutkan Kudah Dari Batu Ya Cuman Seekor Unta Gitu Saja Dari Mana Unta Itu Ya Pokoknya Dari Allah Unta Itu Permintaan Bani Israel Sama Dengan Di zaman Nabi Soleh Meminti Untuk Terbelah Bulan Jadi Dua Maka Terbelah Bulan Jadi Dua Tetapi Setelah Kejadian Mereka Menurut Nabi Soleh Sebagai Tukang Seher Mereka Zahar Sihr Muhammad Muhammad Sudah Nampak Sehernya Mereka Mujizat Malah Nur Seher Intinya Bahwa Disembelilah Untanya Nabi Allah Salih Salatu Assalam Yang Ma'ruf Maka Nabi Soleh Ini Mengingatkan Mereka Jangan Disebelih Kalau Tidak Datang Adab Kepada Kepada Mereka Apa Adab Nabi Soleh Mengatakan Tiga Hari Akan Datang Adab Kepada Kalau Kalian Tidak Bertoran Rupanya Tiga Hari Ini Justru Mereka Melencanakan Pembunuhan Bukan Hanya Telah Membunuh Untak Nabi Soleh Mereka 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 Di hari Pertama Wajah Mereka Tiba-tiba Memerah Hari Kedua Memutih Hari Ketiga Kemudian Menghitam Hari Keempat Jibril Turun Kemudian Berteriak Sekali Teriakan Sehingga Teriakan Jibril Mengeluarkan Setiap Jiwa Yang Ada Di Raga Manusia Ruhnya Melesat Semuanya Mati Sampai Sampai Mereka Tinggal Jasad Berkelipahan Di rumah Rumah Mereka Ini Akibat Daripada Mereka Tidak Bersyukur Akan Ni'mat Allah Subhanahu Wata Dan Tidak Menerima Peringatan Nabi Allah Salih Makanya Allah Mengatakan Qadzabat Samud Bin Nudun Kaum Samud Telah Mendustakan Para Pemberi Peringatan Lah Kok Menggunakan Jaman Harusnya Nadir Kenapa Allah Mengatakan Kaum Samud Telah Mendustakan Para Pemberi Peringatan Kan Yang Memberi Peringatan Cuma Satu Nabi Soleh Kenapa Menggunakan Jaman Disini Kata Ulama Tafsir Disini Hanya Sekedar Ingin Mengatakan Bahwa Mendustakan Satu Nabi Maka Sama Dengan Mendustakan Banyak Nabi Anda Mendustakan Satu Nabi Soleh Berarti Mendustakan Semua Nabi Sebelumnya Makanya Menggunakan Nud Yang Pak Karena Mendustakan Satu Nabi Dengan Mendustakan Nabi Nabi Yang Lain Mereka Mengatakan Apakah Kami Harus Mengikuti Satu Orang Dia Manusia Sama Sepertikan Kalau Begitu Kami Tersesat Dia Manusia Kami Juga Manusia Ngapain Harus Ikut Sesama Manusia Maka Teruslah Mereka Mendustakan Seperti itu Akhirnya Sampai Kemudian Allah Mengatakan Inna Arsalna Alihim Sayhatan Wahidatan Fakanu Kahasyimin Al Muhtadir Kami Utus Kepada Mereka Jibril Untuk Berteriak Satu Kali Teriakan Maka Mereka Menjadi Jasad Jasad Yang Bergeripangan Di rumah Rumah Mereka Inilah Kisah Sabun Kemudian Yang Terakhir Dan disini Allah Subhanahu Wattala Mengatakan Menyinggung Soal Fir'aun Disini Allah Subhanahu Wattala Mengatakan Di dalam Surah Al-Fajr Disini Tentang Fir'aun Terhadap Fir'aun Yang memiliki Pasak Pasak Bangunan Yang Sangat Besar Ini Sudah Beralih Kalau Dua Kisah Sebelumnya Cerita Tentang Bangsa Aruf Kalau Ini Cerita Bani Israel Karena Kenapa Dipilih Fir'aun Karena Fir'aun Ini Musuhnya Nabi Musa Kenapa Nabi Musa Karena Musa Itu Nabi Yang Paling Masyur Dari Nabi Nabi Bani Israel Dialah Nabi Yang Pertama Kali Mendapatkan Kitab Termulia Di Zamannya Tawah Baru Setelahnya Zabur Baru Setelahnya Injin Baru Setelahnya Al-Quran Makanya Dipilih Kisah Nabi Musa Karena Ini Nabi Yang Paling Masyur Bahkan Al-Quran Itu Kisah Nabi Musa Adalah Kisah Terlengkap Setelah Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Yusuf Ada Beberapa Nabi Itu Yang Lengkap Tapi Nabi Musa Lebih Lengkap Terbanyak Dalam Al-Quran Seolah Ada Kait Hubungan Antara Islam Dengan Bani Israel Karena Banyak Sekali Kisah Yang disebut Al-Quran Hancur Setiap Surah Itu Ketemu Kisahnya Fir'on Atau Kisahnya Nabi Musa Wa Fir'auna Dil Autan Maksudnya Fir'on Di sini Siapa Ada Yang Matakan Bahwa Fir'on Yang Ditemukan Di Laut Merah Itu Yang Jasetnya Hari Mesir Dan Menjadikan Tempat Rekreasi Antum Kalau ke Mesir Antum Bisa Datang Ke Tempat Jasetnya Fir'on Di Lab sana Dan Antum Bisa Melihat Bagaimana Fir'on Masih Utuh Karena Dimumikan Apakah Fir'on Yang Kemudian Dimumikan Hari Ini Yang Ada Di Museum Mesir Itu Adalah Fir'on Yang Dimaksud Damsul Al-Fajar Ataukah Fir'on Yang Lain Karena Kita Tahu Bahwa Fir'on Itu Bukan Satu Fir'on Itu Istilah Bagi Raja Mesir Itu Disebut Fir'on Kalau Kisra Itu Istilah Raja Persia Kalau Kaisar Itu Istilah Raja Romawi Kalau Tuba Itu Istilah Raja Yaman Kalau Mesir Itu Istilah Diistilahkan Dengan Kalimat Fir'on Kalau Jawa Itu Istilahkan Mengkubu Wono Kan Ada Istilah Raja Jawa Muku Buono Satu Muku Buono Dua Jadi Itu Istilah Istilah Raja Lalu Siapa Fir'on Di Sini Apakah Betul Fir'on Yang Dimumikan Hari Ini Yang Ada Di Musimus Sini Maka Jadi Polemik Panjang Walaupun Kebanyakan Mengatakan Nia Itulah Fir'on Yang Dimaksud Maksudnya Ramsis Atai Namanya Ramsis Pidua Itulah Yang Ditemukan Yang Kemudian Jasad Sekarang Menjadi Katanya Tidak Lagi Kita Tidak Bisa Menjazemkan Masalahnya Tidak Bisa Memastikan Tapi Ada Yang Berpendapat Seperti Karena Memang Jasad Fir'on Memang Dijaga Untuk Menjadi Sebuah Pelajaran Bagi Umat Setelah Termasuk Kita Disini Allah Mengatakan Maksudnya Fir'on Disini Fir'on Di zaman Nabi Musa Karena Di zaman Nabi Yusuf Juga Fir'on Tapi Fir'on Di zaman Nabi Yusuf kan Beriman Tetapi Yang dimaksud Fir'on Apabila Disilahkan Fir'on Dalam Al-Quran Berarti Kisah Nabi Musa Karena Inilah Yang Banyak Dikisahkan Dalam Al-Quran Satu-satunya Raja Yang Mengatakan Aku Adalah Tuhan Yang Paling Tinggi Apakah Ada Tuhan Selain Kut Katanya Dengan Sebab Dua Kata-kata Inilah Makanya Fir'on Diadab Dua Kali Di Dunia Ditenggelamkan Dan Di Akhirat Di Adab Dengan Adab Yang Sangat Bagaimana Kisah Disini Allah Mengatakan Dan Fir'on Yang Mempunyai Pasak Bangunan Yang Besar Yang Berbuat Sewenang Dalam Negeri Lalu Mereka Banyak Berbuat Kerusakan Dalam Negeri Tersebut Karena Itulah Tuhan Menimpakan Semeti Adab Kepada Mereka Sungguh Tuhan Benar Benar Menguasai Mereka Jadi Fir'on Membawa Kerusakan Karena Begini Diawali Dari Mimpi Fir'on Mulai Becat Diawali Dari Mimpi Jadi Dia Bermimpi Dalam Mimpinya Dia melihat Api Api Ini Berasal Dari Perkampungan Bani Israel Kampungnya Nabi Yusuf Yang Sudah Meninggal Ini Turunannya Disitu Jadi Ada Api Dari Palestine Meluju Mesir Cuman Perkampungan Nabi Yusuf Bani Israel Itu Tidak Terbakar Satu Mesir Terbakar Jadi Fir'on Heran Ini Kan Mimpi Buruk Gitu Tapi Sambil Lalu Saja Ini Mungkin Hanya Bunga Bunga Tidur Besoknya Mimpi Dengan Mimpi Yang Sama Terpaksalah Sifir Al-Ini Mengumpulkan Penasehat Spiritual Bahasa Kita Dukun Keren Kali Penasehat Spiritual Atau Ahli Supranatural Dikumpulkan Mbah Dukun Kemudian Disuruh Mentawil Meramal Ada apa Ramalannya Kok aneh Kali Mimpinya Akhirnya Kemudian Para Penasehat Spiritual Ini Menunjukkan Setiap Pemimpin Penjapat Ada Penasehat Spiritual Karena Disini Ada Penasehat Spiritual Jangan Tingkat R Ada Penasehat Spiritual Supaya Kalau Pemilihan Dapat Lagi Jadi Akhirnya Kemudian Kata Tukang Seher Ini Pertanda Kekuasaan Mbah Tumbak Oleh Seorang Bayi Yang Akan Lahir Dari Perkampungan Nabi Yusuf Dan Israel Oh Ketakutan Kalau Begitu Kita Bantai Saja Bayi Laki Laki Akhirnya Terjadi Pembantai Setiap Hari Bahkan Ada Wanita Hamil Itu Dilihat Lihat Ditunggu Sampai Melahirkan Kalau Lahir Anak Laki Laki Bantai Kalau Lahir Anak Perempuan Nah Biar Di Dihidupkan Nanti Besok Lagi Ada Anak Laki Laki Bantai Anak Perempuan Biarkan Dia Hidup Mereka Membantai Anak Laki Laki Dan Membiarkan Anak Wanita Dan Begitu Setiap Hari Sampai Berbulan Bertahun Tahun Jadi Akhirnya Orang Orang Yang Berakal Mesir Mengatakan Yafiraun Kita Tahu Bahwa Kemajuan Mesir Itu Di Tangan Bani Israel Walaupun Mereka Diperbudak Oleh Kaum Kibti Tetapi Bagaimanapun Kaum Kibti Itu Sangat Berhajat Kepada Bani Israel Karena Mereka Yang Paham Soal Ekonomi Mesir Mereka Yang Paham Soal Bangun Jalan Bangun Apa Namanya Bangun Bangunan Yang Besar Yang Megah Dan Begitu Selusnya Jadi Allah Berikan Sampai Hari Ini Orang Yahudi Kan Diberikan Kecerdasan Yang Allah Tidak Berikan Kepada Yang Lain Tetapi Kecerdasan Yahudi Justru Untuk Menyesatkan Allah Tapi Antum Mereka Berbedakan Antara Bani Israel Dengan Yahudi Makanya Jangan Pernah Negeri Israel Dikatakan Israel Kita Katakan Yahudi Negeri Yahudi Karena Israel Itu Diambil Dari Bani Israel Dan Itu Nama Suci Nama Nabi Ya Makanya Itu Bedakan Bani Israel Itu Ketul Nah Ya'qub Kalau Yahudi Itu Agama Bani Israel Ini Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Nabi Yusuf Bani Israel Baik Dan Nabi Nabi Dari Bani Israel Banyak Tapi Kalau Yahudi Itu Agama Agama Yang Menyesatkan Makanya Kita Setiap Salat Berlindung Dengan Orang Yahudi Siapa Maghzub Itu Yahudi Maksudnya Maghzub Itu Waktunya Menasrat Kita Berlindung Dari Mereka Hari Hari Kita Ngomong Seperti Itu Dalam Setiap Salat Kita Ya Ihdinas Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladina An-Amta Alihim Gairil Maghzub Alihim Wallah Zalim Ya Lah Ketika Kemudian Orang-orang Yang berakal Mengatakan Jangan Seperti Itu Nanti Kalau Habis Turunan Satu Tahun Bantai Satu Tahun Jangan Satu Tahun Bantai Satu Jangan Eh Pasal Daun Jadi Akhirnya Kemudian Sepakat Fir'aun Tahun Ini Pembunuhan Baik Pokoknya Kalau Dalam Tahun Ini Ada Lahir Anak Laki Laki Bantai Tahun Depannya Walaupun Lahir Anak Laki Laki Jangan Dibantai Biarkan Dibuat Selang Seling Seperti Di Hari Atau Di Tahun Tidak Ada Pembantaian Lahir Pula Nabi Allah Selamat Dia Tidak Dibantai Karena Lahir Di Tahun Tidak Ada Pembantaian Di Tahun Ada Pembantaian Lahir Pula Musa Adeknya Maka Ibunya Takut Karena Ketika Itu Suaminya Sudah Meninggal Sehingga Bagaimana Terus Merawat Satu Anak Laki Laki Tidak Ada Suami Yang Bisa Membelanya Akhirnya Ibunya Musa Ketakutan Lahamkan Kepada Ummi Musa An Al-Ti Untuk Dilempar Bayi Itu Letakkan Di Kotak Dikasih Tali Jadi Waktunya Nyusuh Ditarik Kasih Susu Habis Itu Dibiarkan Lagi Allah Takdirkan Talinya Putus Akhirnya Mengapung Di Sungai Nil Kembali Kecerita Istana Fir'an Fir'an Itu Tidak Punya Anak Laki Laki Semua Anak Perempuan Satu Anak Perempuan Yang Kesayangan Fir'an Itu Sakit Sakitan Sudah Berusaha Kedukun Sana Wukun Sini Tidak Bisa Mengobati Namanya Dukun Dukun Kalau tidak Istilahnya Kesulap Kalau tidak Pendusa Cabul Kata Dukun Bila Itu Oknum Mungkin Oknum Tapi Yang Jelas Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Mengobati Rupanya Ada Seorang Pramal Mengatakan Anak Ini Akan Sembuh Kalau Diusap Oleh Otak Yang Pertama Kali Ngakum Di Sungai Nil Ini Kisah Israel Akhirnya Setiap Harilah Istri Fir'an Azia Bintu Muzahim Memandang Mandang Sungai Nil Kapan Ada Kotak Suatu Hari Nampak Pula Kotak Yang Disitu Ada Bayinya Musa Maka Istrinya Fir'an Azia Bintu Muzahim Memberitakan Pengawalnya Untuk Mengambil Kotak Pas Ketemu Isinya Bayi Allah Ilhamkan Ke Dada Istrinya Fir'an Langsung Cinta Kepada Bayi Karena Dia Tidak Punya Anak Laki Mas Ketika Melihat Bayi Langsung Apalagi Cakep Bayi Ketika Fir'an Datang Hampir Dibunuh Karena Takut Jangan Ini Anak Bant Israel Nampak Muka Muka Bant Israel Aslinya Kemudian Kata Istrinya Fir'an Jangan Saya Sudah Suka Dengan Dia Mudah Mudahan Dia Menjadi Kurratu Ainin Li Walak Mudah Mudah Bayi Ini Akan Menjadi Penyujuk Mataku Dan Matamu Kata Fir'an Matamu Saja Mataku Tidak Kalau Fir'an Mengatakan Dia Tentu Fir'an Akan Beriman Tapi Ketika Fir'an Mengatakan Itu Penyujuk Matamu Saja Tidak Mataku Dari Situlah Musa Itulah Yang dimaksud Yang Kelak Akan Menumbangkan Kekuasaan Akhirnya Dibesarkanlah Musa Di Istana Fir'an Ketika Dia Sudah Mengijak Dewasa Sudah Hidup Di Istana Fir'an Diberikan Pendidikan Macam-macam Disitu Jalan-jalan Musa Ini Keganggang Kota Mesir Rupanya Pula Dia Perkelahian Anak Muda Dari Bani Israel Dan Anak Muda Dari Kaum Fir'an Awalnya Tidak Tahu Siapa Yang Salah Tapi Diberhatikan Nampaknya Yang Dizolimi Adalah Anak Muda Dari Bani Israel Ketika Kemudian Anak Muda Bani Israel Meminta Pertolongan Kepada Musa Musa Pun Menolongnya Ada Yang Matakan Musa Itu Tidak Menyerang Yang Menyerang Itu Anak Saja Tapi Tangkisannya Bisa Membuat Orang Mati Tapi Ada Juga Matakan Dia Mukul Tapi Tidak Sengaja Bukan Untuk Membunuhnya Hanya Untuk Membela Anak Muda Yang Ditolimi Pukulannya Membuat Dia Mati Ingat Hukum Di Mesir Karena Itu Siapa Yang Membunuh Dibunuh Kisos Ya kan Maka Musa Pun Bingung Dia Karena Dia Sudah Bunuh Orang Tidak Ada Yang Tahu Peristiwa Ini Kecuali Anak Muda Dari Bani Israel Nabi Musa Dan Orang Yang Sudah Mati Belum Ada Yang Tahu Apalagi Alat Buktinya Dihilangkan Semua Dirusak Semua Susah Itu Nyingkapnya Juga Akhirnya Kemudian Suatu Hari Ini Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Musa Dan Anak Muda Dari Bani Israel Memang Anak Muda Dari Bani Israel Di kesempatan Yang Lain Dia Lagi Ribut Ketika Musa Lewat Koran Ini Lagi Yang Gua Ribut Akhirnya Ketika Anak Bani Israel Ini Melihat Tabi Musa Ketakutan Karena Dia Tahu Sekali Pukul Mati Jangan Jangan Dia Dekat Akan Pukul Saya Padahal Musa Itu Masih Siapa Yang Salah Siapa Bener Tapi Anak Muda Ini Sudah Takut Duluan Ketika Musa Menghadap Dia Akhirnya Sebelum Dia Dipukul Nabi Musa Dia Apakah Engkau Akan Membunuh Aku Seperti Kau Bunuh Kemarin Orang Itu Kau Bunuh Akhirnya Orang Jadi Tahu Yang Membunuh Kemarin Tuh Tadinya Tidak Tahu Tidak 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 Dia Berteriak Ketakutan Musa Apakah Aku Akan Membunuh Seperti Engkau Membunuh Kemarin Akhirnya Nah Dari Situ Musa Mulai Ketakutan Pergi Lari Dia Ada Orang Yang Bijak Mengatakan Musa Meninggalkan Mesir Kalau Tidak Ditanggap Maka Mati Maka Dari Situ Musa Memulai Hijrah Pertama Pergi Dari Mesir Ke Negeri Arab Kemana Kemadian Singkat Cerita Sampai Dimadian Dia Ketemu Dengan Orang Laki Laki Yang Namanya Shue Bukan Nadi Cuma Namanya Sudah Berjasa Mengambilkan Air Yang Kemudian Membantu Mertuanya Menggembala Kambing Sampai Punya Istri Punya Anak Banyak Setelah Sepuluh Tahun Musa Pun Ingin Kembali Ke Mesir Berangkatlah Musa Ke Mesir Di Tengah Jalan Kemudian Musa Nyasar Nyasar Ini Karena Sudah Sepuluh Tahun Mungkin Lupa Jalan Tengah Malam Obor Sudah Padam Dia Takut Ada Terjadi Apa Dengan Anak Istrinya Maka Tiba Tiba Di Tengah Malam Dia Melihat Ada Cahaya Dari Kejauhan Dia Mengatakan Sama Istrinya Kamu Tinggal Disini Saya Akan Kesana Boleh Jadi Saya Akan Mengambil Satu Api Yang Bisa Kita Melanjutkan Perjalan Atau Mungkin Disana Ada Orang Yang Bisa Menunjukkan Jalan Ke Mesir Akhirnya Kemudian Nabi Musa Pun Semakin Dekat Semakin Besar Rupanya Setelah Dekat Bukan Api Tapi Cahaya Disangkanya Api Setelah Dekat Cahaya Rupanya Cahaya Itu Seperti Api Berada Di Pohon Zaituh Dari Sini Menjadi Khilaf Para Ulama Ketika Allah Berfirman Dalam Surah An-Naziat Itu Ya Kan Disini Kan Muqad Dasi Tua Lembah Yang Disuci Bukit Tua Maksudnya Tua Disini Apa Ada Yang Mengatakan Bukit Saina Maknanya Sebenarnya Musa Sudah Sampai Mesir Karena Bukit Saina Kan Di Mesir Ya Artinya Sudah Dekat Dengan Mesir Ada Juga Yang Mengatakan Bukit Tua Disini Bukan Mesir Maksudnya Adalah Bukit Zaitun Yang Ada Di Palestine Karena Bahasanya Muqodas Diberkahi Negeri Yang Diberkahi Maksudnya Palestine Jadi Ada Yang Mengatakan Musa Masih Di Palestine Sebenarnya Tapi Ada Penafsiran Mengatakan Sudah Sampai Mesir Karena Ada Menafsirkan Bukit Tua Artinya Bukit Saina Disitulah Musa Pertama Kali Dirobatkan Jadi Nabi Ketika Dia Sampai Di Api Cahaya Itu Tiba Tiba Ada Suara Suara Itu Aneh Terdengar Dari Atas Dari Bawah Dari Samping Kiri Dari Samping Kanan Dari Depan Dari Belakang Bingung Musa Ini Dan Mengatakan Sesungguhnya Saya Rambu Wahai Musa Lepaskan Sandal Ini Negeri Yang Diberkahi Alitafsir Mengatakan Kenapa Musa Disuruh Menafas Sandal Karena Sandal Itu Terbuat Dari Kulit Kaledai Yang Disama Yang Najis Sementara Negeri Yang Suci Jangan Di Injak Dengan Najis Sama Lahan Masuk Masjid Pun Sama Gak Boleh Untung Bawa Najis Bahkan Nabi Salam Pernah Sholat Bersama Para Sahabat Tiba-tiba Sandalnya Dibuka Sahabat Sahabat Pula Ikut Buka Sandal Habis Sholat Rasul Mengatakan Kenapa Kalian Ikut Lepas Sandal Kata Sahabat Kami Melihat Anda Lepas Sandal Kami Juga Lepas Katanya Boleh Jadi Anda Turun Wah Kepada Rasul Bukan Tadi Waktu Sholat Jibril Datang Memberitahu Sandal Kau Ada Najis Makanya Pulepas Apa Di Sandal Ada Najis Artinya Bahwa Masuk Masjid Saja Karena Masjid Disucikan Tidak Boleh Kita Bawa Najis Maka Begitu Juga Musa Untuk Dilepas Kemudian Allah Subhanallah Berdialog Dengan Musa Disinilah Disematkan Kalimat Kalimu Rahman Musa Itu Nabi Yang Diajak Berdialog Dengan Allah Tanpa Perantara Maka Sejak Itu Disematkan Kalimat Kalimu Rahman Ya Lah Musa Itu Kan Kemana Bawa Tongkat Jadi Allah Subhanallah Kemudian Dibalik Cahaya Itu Mengatakan Wama Biyamini Kayak Musa Itu Di Tangan Kananku Apa Itu Kata Musa Ini Asaya Ini Tongkatku Ya Altawa Kaufi Aku Suka Terkadang Aku Untuk Menggiring Kambing Atma Alibu Uhra Atau Yang Lainnya Ya Kata Allah Subhanallah Kalau Begitu Lemparkan Tongkatku Sekarang Ini Sekarang Nabi Musa Dikagetkan Dengan Suara Subhanallah Maka Allah Ingin Menampakkan Kekuasanya Supaya Musa Makin Yakin Bahwa Dihadapannya Tuhannya Ya Makanya Allah Mengatakan Lempar Tongkatku Yang Di Tangan Wahai Musa Dilemparlah Tongkat Itu Tiba Tiba Jadi Ular Busa Busa Kaget Ya Langsung Dia Lencat Kepelakan Tapi Allah Mengatakan La Takham Jangan Tak Sekarang Aku Ambil Lagi Ular Itu Bingung Nabi Musa Ini Ambil Ular Besar Pegang Buntuk Matuk Kepala Pegang Kepala Makin Matuk Mana Pula Ini Ngambil Tetapi Allah Mengatakan Ambil Dan Nanti Kejadian Seperti ini Akan Berulang Lagi Nanti Akhirnya Diambil Ekornya Tiba-tiba Jadi Tongkat Lagi Yang Lebih Mengherankan Nabi Musa Karena Nabi Musa Sedang Mencari Perapian Untuk Jalan Di Tengah Malam Kata Allah Masukkan Tanganmu Ketengah Bajumu Masukkan Kesini Kemudian Kelarkan Maka Musa Dimasukkan Bajunya Kemudian Dikeluarkan Tiba-tiba Bercahaya Apa ini Nanti Tiba-tiba Bercahaya Musa Makin Heran Lagi Berarti Yakin Bahwa Yang Dihadapannya Berdialog Adalah Allah Subhanallah Maka Setelah Allah Berikan Dua Mu'jizat Besar Berupa Tongkat Menjadi Ular Dan Tangan Bercahaya Maka Allah Katakan Kepada Musa Nanti Kalau Sampai Di Mesir Pergi Koko Sipro Dia Raja Yang Batu Da'wai Mereka Da'wai Dia Ajak Dia Kepada Tauhid Akhirnya Kemudian Musa Pun Sudara Semir Jadi Nabi Maka Berangkat Berangkat Bersama Keluganya Ke Mesir Masalahnya Musa Ini Ngomongnya Pelat Dia Tidak Faseh Bahasa Arab Beda Dengan Bahasa Kita Orang Cadel Masih Biasa Biasa Masih Bisa Dipahami Tapi Orang Arab Bahasa Arab Tidak Bisa Tidak Faseh Karena Dia Tidak Faseh Dia Punya Abang Namanya Harus Faseh Bicaranya Maka Dia Mengatakan Saya Punya Abang Dia Lebih Faseh Dibandingkan Diriku Jadikan Dia Wazir Ya Maksudnya Jadikan Dia Angkat Dia Jadi Nabi Jadi Nabi Harun Diangkat Jadi Nabi Itu Karena Permintaan Musa Maka Allah Kamu kan Harun Diangkat Jadi Nabi Berangkat Dua Orang Ini Menuju Istana Fir'on Diketuk Fir'on Kata Fir'on Siapa Kata Penjaga Musa Oh Musa Masuk Masuk Karena Fir'on Kenalah Siapa Musa Ketika Sampai Di Istana Mulailah Musa Dan Juga Harun Mendakwai Fir'on Mengajak Kepada Allah Fir'on Gereng Gereng Kepala Saja Sudah Sepuluh Tahun Hilang Datang Gereng 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 Akhirnya Fir'on Mengatakan Musa Kau Ini Buronan Kau Sudah Membunuh Kau Belum Dapat Hukuman Kata Musa Ya Fir'on Aku Membunuh Satu Jiwa Itu Pun Tidak Sengaja Jiwa Yang Kau Bunuh Ribuan Jiwa Siapa Yang Berah Di Hukum Bayi Bayi Yang Kau Banta Itu Berapa Itu Aku Dibunuh Orang Tidak Sengaja Kau Bunuh Orang Sengaja Lagi Aku Yang Banta Bantaan Disitu Terakhir Mengatakan Musa Kalau Kau Nabi Nabi Sebutkan Mujizat Seperti Apa Mujizat Disinilah Allah Subhanahu Mengatakan Ketika Musa Berada Di Bukit Tua Itu Kisah Ini Akan Terulang Inilah Pengulangan Kedua Kalinya Maka Allah Mengatakan Lemparkan Tongkat Muda Terulang Tongkat Itu Dilempar Jadi Firaun Ketakutan Bagaimana Mungkin Seorang Yang Mengatakan Tuhan Yang Paling Tinggi Takut Sama Ulah Mana Logikanya Kan Dia Tuhan Kan Harusnya Dia Yang Menciptakan Ular Dia Takut Sama Ular Masa Tuhan Takut Sama Ular Berarti Dia Bukan Tuhan Lebih Takut Lagi Ketika Musa Memasukkan Tangannya Tiba Tiba Bercahaya Akhirnya Firaun Mengatakan Musa 10 Tahun Belajar Sihir Dia bilang Musa Sihir Penyihir Jangan Jangan Musa Ini Penyihir Akhirnya Firaun Karena Tidak Bisa Membantah Dia Sudah Tahu Musa Di Atas Kebenar Tetapi Yang Namanya Pemimpin Kadang-kadang Kibernya Itu Sombong Luar Biasa Dia Mengatakan Gini Saja Musa Bagaimana 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 Kau Tanding Dengan Tukang Tukang Sihir Tapi Nanti Di Saat Perayaan Kerajaan Mungkin Sekarang Pas Agustus Kan Itu Rame Rame Nanti Setiap Tahun Kami Di Mesir Membuat Perayaan Semua Manusia Akan Datang Disitulah Kau Duel Dengan Tukang Sihir Akhirnya Firaun Selama Menunggu Perayaan Itu Maka Saya Di Semua Daerah Daerah Semesir Siapa Tukang Sihir Yang Mau Mendaftar Datanglah Akan Terjadi Pertunjukan Melawan Musa Maka Dari Daerah Datang Tukang Tukang Sihir Datang Dukun Dari Mana Mana Mereka Demonstrasi Sampai Imad Dukasir Mengatakan Jumlahnya 70.000 Orang Yang Daftar 70.000 Orang Kalau Indonesia Asosiasi Dukun Indonesia Berapa Jumlahnya Seribu Itu Yang Terdaftar Yang Tidak Terdaftar Belum Tahu Berapa Karena Tiap Daerah Ada Dukun Masalah Ini 70.000 Lebih Banyak Lagi Akhirnya Musa Mengiyahkan Tantangan Itu Tetapi Musa Syaratnya Satu Dia Tahu Kelemahan Tukang Sihir Malam Hari Dia Minta Di Waktu Duhan Makanya Dalam Islam Sendiri Kita Sudah Berlindung Di Hari Karena Kekuatan Syaitan Itu Menguat Di Malam Hari Akhirnya Tertiga Di Waktu Duhan Sudah Kumpul Manusia Banyak Karena Itu Hari Perayaan Kerajaan Masalahnya Penonton Banyak Jadi Kalau Pakai Kartis Itu Banyak Untungnya Akhirnya Kemudian Duelah Disitu Musa Dengan Tukang Sifiran Endingnya Kalah Tukang Sifiran Karena Mereka Menggunakan Sihir Hayal Ada yang Matakan Dalam Kisah Isra Iliat Itu Jadi Tambang Tambang Yang Dipotong Potong Itu Mereka Kemudian Ditaburi Dengan Zat Merkuri Supaya Nampak Bergerak Gerak Kemudian Dimantra Mantrai Supaya Dihayalkan Itu Ular Jadi Tambang Nampak Bergerak Gerak Dihayalkan Sihir Tahil Bahasa Keren Hipnotis Jadi Musa Ketakutan Wajar Manusia Ketakutan Kok Ular Sebanyak Itu 70.000 Tukang Sihir Melempar Takut Tetapi Allah Mengatakan Jangan Takut Temparkan Tongkat Tiba-tiba Ketika Musa Melempar Tongkatnya Jadi Ular Besar Ular Ini Aneh Kadang Mengecil Kadang Membesar Kesit Kesana Kemari Memakan Semua Ular Tukang Tukang Sihir Ini Tukang Sihir Komat Kamit Komat Kamit Berusaha Untuk Memantra Mantrai Disangkanya Musa Itu Menggunakan Sihir Seperti Yang Mereka Gunakan Disangkanya Mereka Kalau berkomat Komat Yang Dilihat Tongkat Bukan Ular Tapi Tidak Bisa Juga Mereka Sudah Mengambil Mambang Tanah Mambang Air Mambang Segala Sembanya Sembanya Jadi Ular Ini Tidak Ini Kekuatan Yang Luar Biasa Ini Bukan Seher Ini Maha Dasyat Ini Dari Situlah Akhirnya 70.000 Tukang Seher Sujud Tobat Beriman Kepada Allah Oh Firaun Emosi Kan Firaun Sudah Menyediakan Sebelum Tukang Dukun Datang Kan Tukang Dukun Sudah Mengatakan Apakah Kami Dapat Upah Firaun Apakah Kami Dapat Upah Kalau Kami Mengalahkan Musa Siap Kami Sediakan Upah Bahkan Engkau Akan Menjadi Orang Terdekat Bagi Kami Jadi Firaun Sudah Menyediakan Segalanya Tahu Mereka Membelah Apa Enggak Emosi Firaun Ini Makanya Firaun Mengatakan Berani Beraninya Kalian Beriman Sebelum Aku Izinkan Iman Saja Izan Sama Firaun Akhirnya Mereka Pun Semua Tidak Ada Yang Murta Mereka Dikat Kemudian Dibunuh Bukun Dukun Ini Kemudian Abdullah Abbas Mengatakan Lihat Dukun Dukun Itu Di Pagi Hari Mereka Dukun Yang Jahat Di Sore Hari Mereka Para Firaun Sejak Peristiwa Ini Firaun Sudah Tidak Berani Mengganggu Nabi Musa Ada Yang Matakan Musa Akhirnya Tinggal Di Kampung Bani Israel Selama Empat Puluh Tahun Ada Yang Jelas Bahwa Sudah Firaun Tidak Ganggu Lagi Jadi Musa Ini Fokus Berdakwah Kepada Bani Israel Selama Empat Puluh Tahun Selama Selama Empat Puluh Tahun Inilah Allah Subhanahu Berikan Mu'jizat Berbagai macam Mu'jizat Tapi Tidak Beriman Juga Orang Orang Mesir Pertama Dikirim Tupat Angin Yang Menghabiskan Tanaman Akhirnya Karena Mu'jizat Ini Tidak Mungkin Diangkat Kecuali Dengan Doanya Seorang Nabi Datang Angin Tupat Semua Binatang Binatang Tunggu Tungguhan Mati Semuanya Mereka Datang Kepada Nabi Musa Ya Musa Berdualah Kepada Allah Supaya Tupat Dihentikan Berhentilah Tupat Akhirnya Sekian Tahun Berikutnya Tidak Juga Beriman Dikirimlah Kodok Dimana Mana Ya Kalau Kodok Itu Yang Dewasa Kalau Yang Kecil Namanya Cebong Jadi Kodok Dimana Mana Makan Dengan Kodok Bayangkan Di piring Ada Kodok Lagi Masak Tengok Di kuali Ada Kodok Semua Kodok Dimana Kodok Gak Melihara Kodok Tenggenang Di samping Rumah Tiba-tiba Kakok Kakok Gak 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 Gimana Apalagi Kodok Dimana Kodok Dua ekor Di samping Rumah Sudah Ganggu Tidur Kita Ini Kodok Di rumah Dimana Ada Kodok Mereka Datang Musa Tolonglah Kodok Kodok Ini Dihilangkan Berdoa Lagi Hilang Kodok Sekian Tahun Lagi Tetap Kufur Juga Akhirnya Dikirim Kepada Mereka Kutub Mungkin Bahasa Kitanya Tumbila Kalau di Jawa Barat Itu Kalau di Kasur-kasur Tempo Dulu Itu Di ujung-ujung Kasur Namanya Tumbila Tinding Kalau Antum Tidur Nanti Makan Darah Antum Tapi Tidak Tau Sekarang Kok bisa Punah Pula Kemana Perginya Tumbila Tidak Ada Pula Itu Kisah-kisah Orang Dulu Saya Masih Ada Tumbila Masih Ada Tumbila Tumbila Coba Dimana Mana Siksa Orang Makan Darah Jadi Luar Biasa Akhirnya Mereka Datang Berdoa Hilangkan Tumbila Sekian Tahun Kufur Lagi Didatangkan Kemudian Jarob Berlalang Dimana Berlalang Akhirnya Berdoa Lagi Minta Musa Diangkat Berlalang Akhirnya Kufur Lagi Kemudian Dikirim Darah Ada yang Katakan Darah Itu Keluar Dari Badannya Ada yang Katakan Ari Air Itu Semua Jadi Darah Sumur Jaya Darah Sungai Jaya Darah Lautan Jaya Darah Pokoknya Akhirnya Musa Berdoa Lagi Diangkat Lagi Dan Begitu Seterusnya Sampai Musa Melihat Geleng Gepala Indah Bisa Orang Mesir Beriman Musa Harus Membeban Israel Ke Negeri Yang Jauh Lebih Baik Lagi Membawa Bani Israel Supaya Mesir Bangkrut Dengan Tidak Adanya Orang Bani Israel Tidak Bisa Siapa Musa Kubun Maka Akhirnya Musa Pada Waktu Yang Ditentukan Membawa Bani Israel Sebanyak Banyaknya Untuk Mengarah Ke Palestine Fir'on Ketahuan Maka Fir'on Menyiapkan Pasukan Besar Kemudian Menyusul Musa Dan Bani Israel Disilah Terjadi Peristiwa Mu'jizat Tongkat Yang Ketiga Karena Di Hadapannya Lautan Di Belakang Tentara Fir'on Ketakutan Kami Sudah Dilihat Oleh Tentara Fir'on Kemana Kita Depan Kita Lautan Musa Dengan Yakin Mengatakan Kebersamaan Allah Allah Pastinya Si Petunjuk Jibril Turun Kemudian Meminta Kepada Musa Untuk Memukulkan Tongkat Di Lautan Tiba-tiba Menjadi 12 Jalan Kenapa 12 Jalan Karena 12 Kabilah Bani Maka Ketika Sudah Sampai Di Seberang Sana Fir'on Menyusul Allah Katakan Maka Kami Tenggelamkan Si Fir'on Dan Tentara Tentaranya Kenapa Karena Fir'on Pernah Mengatakan Sesungguhnya Seluruh Air Di Mesir Itu Di Bawah Terapak Kakiku Sekarang Allah Adab Dengan Ditengelamkan Di Air Karena Dia Sombong Semua Air Di Mesir Ini Dibaw Kakiku Sekarang Tau Itulah Air Yang Kau Sombongkan Kau Tenggelamkan Di Bawah Air Begitulah Allah Mengkisahkan Tentang Kisah Fir'on Inilah Tiga Kisah Yang Tersebut Dalam Surah Al-Fajri Wallahu Alhamdulillah Subhanakul Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah